Assalamualaikum Wr Wb Puji dan syukur marilah kita tanjakan kehadiran Allah SWT Karena berkat Allah kita semua mendapatkan nikmat iman, nikmat sehat Dan semoga kita semua apa-apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Kegiatan yang akan ditemukan pada hari ini juga mendapatkan ridho dari Allah SWT Kemudian selawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Rasulullah SAW Wassalam beserta sahabat dan keluarga-keluarga beliau Semoga kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau Mendapatkan syafaatnya hingga dia miliki makhluk Amin Baik untuk mempersikat waktu marilah kita bersama-sama membuka kelas pada pagi hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Alhamdulillah Kita dapat berjumpa kembali Insya Allah ini adalah hari yang berkah karena kita belajar ya selalu Mudah-mudahan dengan penuh keberkan setiap harinya kita belajar terus setiap hari Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang dimulai dari pekan lalu Yaitu makhluk huruf dari tenggorokan Seperti sudah disebutkan sebelumnya ada lima makhluk huruf makhluk huruf yang kita harus hafal Yang pertama dari tenggorokan atau alhaq terus ada lidah atau alisan Ada tenggorokan lidah maka ada rongga mulut atau aljawuf Lalu ada bibir di depannya ya syafatan dan ada hidung atau alfaishun Nah jadi lima ini adalah tempatnya keluar huruf-huruf hija'iyah Ya jadi bukan huruf tempat lain jadi kalau Oh baca kalau kayak pekan lalu kita belajar huruf Hamzah dan H itu jangan sampai keluar dari dada Karena dada bukan tempat keluar huruf ya Tapi kita dari tenggorokan itu contohnya Kita hari ini adalah sudah belajar tenggorokan paling bawah Yaitu huruf Hamzah dan H Maka sekarang kita naik ke atasnya Ya kalau kemarin dari pita suara sekarang naik ke arah katup pangkal tenggorokan Ya itu disebutnya tengah tenggorokan atau tempatnya katup pangkal tenggorokan Antara katup tenggorokan dengan hidung Ya itu tempatnya Yaitu dua huruf adalah huruf Ain dan huruf H Ingat tempatnya adalah bukan di pita suara lagi tetapi sudah naik Lumayan cukup jauh ya Itu ke katup pangkal tenggorokan Jadi berarti tempatnya antara ada katup tenggorokan dengan hidung Ya disitu ada katup Kalau kita mau lihat ke kaca Kita buka lebar-lebar mulut kita itu mungkin keadaan anak tekak Kalau bahasa Melayunya Kurang paham nih bahasa Indonesia nya mah gak tau ya Bahasa Melayu tau karena orang Minang Oke anak tekak disitu Nah itulah tempat keluarnya huruf Ain sama H Ya huruf Ain sama H Jadi katup itu nanti bergerak ke arah dinding belakangnya Dinding belakang tenggorokannya Pergerakan katup itulah yang menyebabkan keluar huruf-huruf yang kita inginkan Yaitu huruf Ain dan huruf H Dimana kedua huruf ini Mungkin ada kesamaan Kita lihat dari pangkal lidah dua-duanya sama-sama turun Atau disebut sebagai istival Ya ini sifatnya Atau bagian lidahnya itu terbuka Ada celah terbuka antara lidah sama langit-langit Yang kita sebut sebagai intitah Terbuka ya Kemudian juga cara mengucapnya Karena dia jauh dikeluarkan sana Maka dia disebut sebagai huruf yang susah dikeluarkan Atau ismat Ini istilahnya Perbedaan antara huruf Ain dan H Itu adalah pada Bagaimana menghambuskan udaranya Kita coba dengan sukun Disukunkan Maka kalau Ain Itu kalau kita pakai bantuan huruf Ba Fatah Maka Nanti Ainnya disukunkan ya Maka bunyinya menjadi Ba Dimana kalau kita letakkan lapak tangan ke depan mulut Maka tidak keluar hembusan Ingat Hembus ya Kalau ada udara ada tapi tidak terhembus Ba Kalau yang huruf Ha Ini terasa terhembus udara Ya harus ada hembusan udaranya Ini wajib Huruf Ha Justru hati-hati dengan huruf Ha ini adalah Karena wajib dihembuskan Ya baik hurufnya sedang harokat mati Ataupun juga dengan hidup Jadi Ha 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 Itu harus harus Jangan kalah Semang baca aja ya Ha 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 Kemudian Aliran suaranya Ini kalau lagi Disebutnya dia mengalir Ya Karena kalau huruf Ha itu Dia tidak tergantung pada makhluknya Jadi setelah dibaca Itu sudah tidak tergantung lagi dengan makhluknya Contoh nih Tadi kalau kita minta bantuan dengan Ba Fathah misalkan ya Ada Ha ditasditkan Maka dibaca Bah Ha Nah mengalir terus Nafas tadi mengalir terus Tidak boleh berhenti Jadi tidak boleh Bah Ha Tapi Bah Ha Keluar terus udaranya Karena dia Kita wajib mengalirkan suara sebenarnya Jadi itu Nafasnya terdengar karena dia Diliputi dengan suara Ya Kemudian Huruf Ain Ini beda Ba Ba Ya Dia tidak langsung stop Suaranya Jadi bukan Ba Gitu ya Kalau huruf Hamzah kemarin kita belajar Ba Langsung berhenti Itu namanya sifat Shidda Kalau huruf Ain ternyata enggak Ba Ba Ya Jadi itu dia Ada Suaranya yang Seperti mengalir Itu disebut sebagai tawasud Ya pertengahan Tidak langsung ngeren Kayak yang sifatnya Shidda Tapi juga enggak mengalir penuh Kayak rokhawah Atau sebetulnya Secara Makrot Ya Secara makrot Dia ada di tempatnya Ya sebenarnya Waktu pas lagi baca Ain itu Dia katuknya Apa Bergerak langsung ke dinding tengah Ngorokan Tapi karena pas ngeser Ba Gitu ya Kok kayak ada suaranya Iya karena Pas bergerak itu Dia kan nutupnya ke hidung Nah jadi dia tetap ngegeser Suara bisa ngegeser Agak lewat hidung Sedikit Tapi enggak boleh Terus kemudian baca Ainnya Keluar dari hidung Ingat ya Tempat keluar Ain itu dari Mulut ya Bukan dari hidung Ini penting karena Sering dibaca jadi Sengaja dikeluarkan dari hidung Itu enggak boleh Ingat dia harus keluar tetap dari mulut Ini adalah berkaitan dengan Bagaimana tempat keluarnya Dan sifat-sifat huruf Supaya kita tidak salah Kita lanjutkan dengan hukumnya Ya Untuk khusus Huruf Ain dan Ha Ya Ini huruf Ain dan Ha Hampir semua huruf Al-Haq Ini sama sifatnya Yang pertama adalah Kalau Nun Sukun atau Tanwin Ketemu dengan huruf Ain dan Ha ini Maka Nun Sukunnya Kita baca jelas Atau disebut Idhar Kita enggak pakai Taman Gunah Ya disebut Idhar Halki Kenapa? Karena Ini huruf Nun Tanwinnya Dibaca jelas Dan ini karena Ketemu dengan huruf-huruf Yang keluar dari Al-Haq Atau Tenggorokan Maka disebut sebagai Idhar Halki Gitu ya Jadi kalau mau ingat-ingat Itu kenapa ada Halkinya Ya itu Karena Halki itu Dari kata Al-Halku Yaitu artinya Tenggorokan Jadi Nunnya dibaca jelas Tanpa tambahan Gunah Jadi bacanya nih Di sini ada contoh Pijen Jannatin Aliyah Jannatin Aliyah Langsung Tidak boleh Jannatin Aliyah Nah ini enggak boleh Berarti kita nambahin Gunah lagi Beda waktu pas Nun Tashtid ya Memang harus ditambahkan Gunah Tapi kalau Tanwin ketemu Ain Tidak Kemudian Contoh berikutnya Min Aliyah Langsung Tidak boleh Min Ailm Enggak boleh ya Kemudian Aliyah Mun Hakim Sama aja Jadi tidak boleh tambah Gunah Dan Yan Hidun Oke Ciri-cirinya Kalau ini Kodarullah Memang waktu pas Mengetik ini kan Tidak punya settingan Untuk Al-Quran Usmani Madinah Tetapi sebenarnya Ada ciri-cirinya Kalau di Al-Quran Usmani Madinah Maka non-sukunnya Ada sukunnya ya Bentuk sukun itu Sebetulnya Bukan bulat Sempurna Seperti ini Tapi kayak Bentuk C kebalik Sebetulnya Ya Kalau ini adalah Standarnya Ngetik di Kalau ngetik di Komputer Seperti ini Tapi di atas Non-nya Ada sukun Kalau dia Tanwin Maka Tanwin-nya Adalah Tanwin-nya Itu Adalah Angka 99 Gitu ya Kalau di Al-Quran Indonesia Kan Bedanya Tanwin itu Ada yang 69 Ada yang 99 Kalau di Al-Quran Indonesia Kalau gak salah Justru gak ada yang Kayak 99 Itu bedanya Ya Jadi kalau Bentuk Tanwin-nya Atau non-nya Non-nya bersukun Atau Tanwin-nya 99 Maka dibaca Tidak boleh Adalah gunah Arlias Idhar Begitu pula Waktu pas Mim sukun Ketemu dengan Huruf Ain dan Ha Ini Idhar juga Berarti Mimnya dibaca Jelas Ya Sama Tidak boleh ada Taman gunah Idhar Syafawi Menandakan Berarti ini Hukum Mim sukun Ya Baik Disini contohnya Ada Khairul lakum Khairul lakum Ainda Bariikum Mana ininya ya Sebentar Non ketemu Mana mimnya Oh ini Mim ketemu Ain ya Lakum Ain Langsung Tidak boleh Ditahan Lakum Ain Nah itu gak boleh Contoh yang kedua Wafii amualihim haqqo Ya ini Jadi baca him ke ha itu tidak boleh dibaca dengan ditahan Apalagi ini kayaknya memang enak nih Di saat yang ini ya Ini banyak sekali yang salah Terbaca jadi gini Wafii amualihim haqqo Ya Itu Sering terjadi Kenapa Karena Paling enaknya digituin Nah Al-Quran bukan soal bagian paling enak Al-Quran adalah bagian Kalau tajwidnya begitu Harus dengung Ya dengung Kalau tidak Ya tidak boleh dengung Seperti itu Gitu ya Maka Tidak boleh Ditambahkan Gunnah Ini ya Tetapi jangan sampai ya Yang idhar-idhar ini Nun dan mim Jangan sampai Nanti Nun dan mim ini Punya sifat tawasut Jadi jangan buru-buru juga Jangan misalkan Wafii amualihim haqqo Nah ini terlalu buru-buru Belum sempurna nutupnya Belum sempurna mimnya Jadi jangan Lihim haqqo Ya Gak boleh ya Jadi kasih tawasut pada mimnya Ataupun nun sukunnya Itu adalah hukum yang berkaitan dengan Ain dan ha Mudah sebetulnya Kita masuk kepada bagaimana Apa sih yang salah dari Membaca Ain dan ha Kita Oke Yang pertama Membaca Wah ini yang pertamanya langsung Membaca Ain dan ha Secara tebal Jadi bacanya ketebalan Karena Karena bersebelahan Dengan huruf yang memang Seharusnya ditebalkan Atau ditafrimkan Contoh adalah Disini ada Ain ketemu dengan Sod Sod itu kan pangkal lidah Harus naik Jadi harusnya Fa'al sow Oke Fa'al sow Terbaca Fa'al sow Nah jadi gak sengaja Kita baca dia Jadi ikutan tebal duluan Karena mau Mau siap-siap kosot nih Ya jangan ya Huruf yang tipis Ya tetap tipis Contoh lagi Ada huruf ha Yang ketemu Dengan bot Ya Sama Hati-hati Iza ha Jadi kita harus buka Pangkal lidahnya Harus turun dulu Iza ha Gak boleh langsung ke bot Ya siap-siapnya Jadi Iza ha Boro Ahadakum Lagi ya Iza ha Boro Ahadakum Kita gak boleh Siap-siap ke botnya Terlalu awal Jadinya Membaca jadi Iza ha Boro Hoboro Gitu Itu gak boleh Ya Jadi gak boleh Terlalu semangat Siap-siapnya gitu Jadi Benar-benar Semua huruf itu Kita kasih sifatnya Sempurna Kemudian Baca airnya Keluar dari hidung Nah ini Banyak terjadi Terbaca misalkan gini Harusnya kan Rob Bil Alamin Rob Bil Alamin Nah masih dari mulut Gak boleh Rob Bil Alamin Rob Bil Alamin Nah ini gak boleh Apalagi Karena saking dari Dari hidungnya Atau pokoknya Deket-deket hidung Bacanya jadi Nga ya Rob Bil Alamin Nga Nah ini lumayan sering nih Anda dengarkan nih Ya mungkin karena Saking deketnya sama hidung Jadi kok bunyinya yang Nga Ya Bukan Rob Bil Alamin ya Tapi Rob Bil Alamin Ya dari mulut Dari mulut Rob Bil Alamin Nah ini berhati-hati Sekali nih Jadi baca ain Tidak boleh Dari tempat yang salah Kemudian baca ainnya Kurang tawasut Atau mantul Atau kayak hamzah Contoh Ta Lamun Ayo siapa yang sering gitu Itu berarti kurang Kurang tawasut Atau jadi syiddah ya Kayak hamzah Atau malah gini Ta Alamin Itu juga gak boleh Ada E nya di sebelah depan ya Gak boleh ya Jadi harus sempurna Ta Lamun Sempurnakan tawasutnya Insya Allah gak mantul Na Bud Na Bud Oke Bukan Na Bud Na Bud Terlalu Walaupun udah masukin ke Makrut yang benar Tapi juga syiddah itu gak boleh Lagi kalau man Tuh Na Al-bud Jadi memang harus Berhati-hati Begitu pula pada Ha Kalau ain kayak gitu Ha juga gak mau kalah Jangan sampai dibaca Kurang rohwah Atau mantul Atau kayak huruf Ha Ya Wa-ah Nah ini ya Ah Bukan wa-ah Wa-ah Itu enggak Tapi Wa-ah Ya lebih pedes suaranya ya Huruf Ha itu persis Kayak kalau kita Sangat kepedesan Pedes banget Maka kita kayak Nah gitu kan Nah Hembusan itulah yang Huruf Ha Makanya disebut sering sekali Ini Ha yang ini disebutnya Ha pedes Ya jadi bunyinya sangat pedes Bayangin Ah Ah Dengan Ah Ya beda kan Nah jadi ini ya Wa-uh Nah disitu Uh Jangan sampai tadi Kurang rohwah Gak ngalir Wa-uh Di Bukan Wa-uh Di Nah itu enggak boleh Atau Wa-uh Di Nah jadi dia Mulutnya tuh udah males gitu Keluar udara Keluar suara duluan Ya jadi ada tiga Gak boleh berubah jadi Ha Gak boleh Kurang rohwahnya Jadi enggak nyambung Antara Ha Sukunya dengan Vot Ataupun mantu Wa-uh Birotil Am Khusus Syuh Di akhir Syuh Keluar terus udaranya Ya Syuh Jangan Males Keluar udara Ini huruf Ha Adalah salah satu Sama dengan Ha Yang Habisin Nafas Memang Tapi memang harus dikerjakan Ya Jadi jangan Sampai Malas keluar udara Oke Salah berikutnya Ini kan tadi Masih berkaitan Ain Sukun dan Hak Sukun ya Nah Tapi ini secara resmi Huruf Ainnya ketukar dengan Hamzah Ya An-amta Ini gak boleh jadi An-amta Alayhim Gak boleh jadi Alayhim Apalagi banyak kata Ala ini banyak banget ya Ini hati-hati-hati An-amta Alayhim Jangan Jangan jadi An-amta Alayhim Ya itu Tidak Boleh Apalagi yang Hamzah Lalu disusul dengan Ain Kalau yang ini kan A Ini biasanya Korbannya sebenarnya Hamzahnya Kadang-kadang dibacanya jadi A Nah ini Ini juga gak boleh Hamzahnya ketukar jadi Ain ya Gak boleh Atau malah Ain jadi Yang Hamzah jadi Ain Ainnya jadi Hamzah Terbaca gini A Poin Gitu ya Itu gak boleh Ya hati-hati Ingat depannya A A Lalu masukin Ain A Gitu ya latihannya Nanti lama-lama insya Allah Dipercepat Percepat Percepat A Poin Ya jangan ketukar-tukar ya Ini Ain sama Hamzah Gak boleh Baca ta'ud Itu juga Hamzah sama Ain A dulu Baru U A'u Jangan Sama aja A'udhu A'udhu Nah itu juga gak boleh Lalu huruf H ketukar dengan huruf H As-salihun Ini as-salihun Hun Ya bukan as-salihun Ingat ya ada bunyi pedes kalau huruf H yang ini Jadi hati-hati As-salihun As-salihun Seperti itu Tidak boleh Salah Tidak ada suara pedas Berarti H nya ketubah Berubah menjadi huruf H Ya ingat karena H itu bukan H Jadi harus berhati-hati sekali Jadi kalau huruf bahasa Indonesia Kembali Kalau huruf Indonesia itu H nya kita Itu adalah Sebetulnya bukan H Bukan juga H Bukan dua-duanya Tapi lebih cenderung ke H Cenderungnya ke H Jadi bilang Kalau kita iseng Kadang-kadang H Nah itu masih ke H H yang tebal Tapi kita gak pernah bacanya Misalkan Hore-hore Itu masih lebih ke H Gak pernah kita bilang Hore-hore Ya gitu kan gak pernah ya Jadi memang H nya Indonesia itu Lebih mirip sama Huruf H nya Arab Nah kata Kita bilang Kan kita ingat ya Ada kata sahabat Nah kita bilang Sahabat Nah kita ada tuh dalam bahasa Arab Itu As-sohib Nah pakai H Sebenarnya Jadi hati-hati Ya Jadi Huruf H Yang kita pakai sehari-hari Di Indonesia Itu sebetulnya Di antara keduanya Walaupun lebih cenderung Lebih dekat Kepada huruf H Ya tetapi Bukan menjadikan dia Benar-benar H Jadi kita harus hati-hati Huruf H nya kita Karena huruf H nya kita Itu karena Tidak di kedua-duanya Maka waktu pas baca H Kita harus lebih Turunkan lagi Ke pita suara Pas baca H Ya keluarnya beda Jauh ya Di kartu Itu Oke Sebelum kita latihan Silahkan Kalau ada yang bertanya Silahkan Resen Namun Sudah enggak ya Insya Allah Sudah mengulang Oke sahabat Ada yang ingin bertanya Yang sudah dijelaskan oleh Uniculti Silahkan boleh resen Atau mau langsung bertanya Kayaknya enggak ada nih Sudah pada pinter Sudah pada pinter Ya Masya Allah Teberapa Masya Allah Oke kita Ini karena enggak diubah-ubah Jadi kalau misalkan dahulu Pernah Baca yang itu Ya Oh saya pernah dibaca yang Diminta Misalkan baris pertama Saya pernah baca baris pertama Saya membaca yang baris kedua Itu diperboleh Ya Oke Dimulai diperserahkan Silahkan nomor satu Baik Terima kasih Omni Jendal Nah Orang pertama dapat kehormatan Baca taud Pas Pas Teneng baca Ininya Baca taudnya Semua juga baca taud ya Sama-sama Supaya nanti kita Enggak mengulang lagi Ya Taud dan Mas Malah Orang pertama Silahkan Baik Kauan pembimingannya Unik InsyaAllah A'udhu Billahi Minas Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Oke diulang Silahkan Diulang Diulang Bas malahnya Baik Baik Allah Allah Ar-Rahim Pakai Ini nih Hah Ini Oke Oke Bismillahir Rahmanir Rahim Yus Alhamdulillah Yuk Baik Wazaw 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 Wajanahum Bikurin A'in Ya Diulang Bikurin A'in ya Kayaknya gak ada Bikurin A'in Ayo kita Perbaiki dulu Sebentar Salah nih Ini Ngeptiknya yang salah nih Coba Siapa yang Ngeptik ya Oke Gak ada tuh Bikurin A'in Betul sekali Gak mau naik Oke Udah besar lagi Oh Baik Baik Ntar dulu Sebelum mulai Bentar Wautajdi Tidak boleh Ditahan Oh Baik Ini ada Mimsukun Ketemu Ba Berarti ada Ikhva Ikhva Syafawi Oke Baik 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 Ba Wa Azwajunahum Oke oke Sebentar Sebentar Daripada kepanjangan Coba dibaca ulang Kayaknya Wa Azwaj Wa Az Zai kan Iya Wazaw Kenapa Jangan Hamzah Iya Iya Betul Betul Wazaw Wazaw Wajanahum Bihurin A'in Bagus Thumma Tubu Ilayhi Yuh Yuh Aduh Kurang gede Ah Sebentar Baik Thumma Tubu Ilayhi Yumati Um Mata An Hasana Oke Sebentar ya Tubu Ini Abis Doma Ada Wau Sukun Berarti Panjang Oh Yumati Nah ini Ainnya Kurang Tawasut Oh Kemudian Mim Ketemu Mim Ini Karena Nulisnya Masih Ala-ala Indonesia Jadi Mim Ketemu Mim Adalah Mim Iya Betul Jadi Dengung Ya Coba Dihulang Baik 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 Thumma Tubu Ilayhi Yumati Um Mata An Eh Apa Ini Kurang Denung Ya Yang Gak Miminya Maaf Ya Nulisnya Memang Gak Bisa Konsisten Karena Ini Nulisnya Masih Salah Harusnya Gak 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 Sayanya Aja Yang Kurang Ini Baik Ya Diulang Summat Summat Tubu Ilayhi Yumati Kum Mata An Hasana Oke Udah Bagus sih Aku Suka Apa Saja Tidak Enak Oke Sebentar Masih Salah Say Bunya Kembali Membacanya Dengan Satu Harokat Tadi Mem Ketemu Memnya Lupa Dengung Kayak Masih Eh Bukan Bukan Mem Ketemu Mem Bener Afwan Ainnya Kurang Tawasut Masih Kurang Dalam Tawasut Kurang Dalam Tawasut Itu Kurang Alir Oh Mati Kum Jangan Di Mati Kum Aduh Tumat Kum Masukin Sampai Masukin Ke atas Sampai Ke katup Jadi kita Pasti Geser Serat Berkatup Geser Oke Guys Tikum Ti Kum Ti Kum Ya Wah Baik 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 Boleh Boleh Ada 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 Ayo Masya Allah Baik Tawasut Mati Mati An Hasana Iya Hasana Dua harokat Hasana Masih Kepanjangan Tiga Itu Ayo Mati An Hasana Panjangnya Na Sama Ta Yang disini Sama Ayo Mata An Hasana Ya Oke Bagus Lanjut Baik 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 Sebentar Dike Potong Hilang Layarnya Sebentar Ini Gimana Ini Ya Allah Sebentar Sebentar Apa Ini Telefon Nih Nah Itu Itu Aja Posisi Bentar Nih Dah Bagus Bagus Kecuali Satu Tapi Bukan huruf Hamzad Bukan huruf-huruf Yang kita pelajari Huruf Disini Disini Kumus Ini Kumus Jadi Sinnya Lebih Kesot Daripada Kesin Pas Baca Tasjidnya Masuk Kesinya Jadi Tengah-tengah Kayak huruf S Indonesia Coba Baik Alladzi Allamakum Mus Sihraf Laus Eh Kurang Salah Alladzi Allamakum Mus Sihraf Laus Fata Alamun Aku baca Ini Tadi Baca Gini Fala Fata Alamun Oh Apa Salah Harusnya Apa Fala Sauf Ya Fala Sauf Fata Alamun Ayo Ilang Ikutan Ilang Baik Diulang Ya Ini diulang Ya Ya Alladzi Alladzi Allamakum Mus Sihraf Fala Sauf Fata Alamun Bagus Mas Ingat ya Scene-nya Scene-nya Harus Kayak Gitu Siap Mudah-mudahan Is Zaki Lakhair Bada Zaki Lakhair Oke Lanjut Silahkan Nomor Dua Nomor Dua Bunda Eha Bunda Eha Baca Enggak Kalau Enggak Langsung Enggak Assalamualaikum Warahmatullah 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 Menisi lebih maaf nih Baru ini lagi Gabung lagi Iya Gak 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 Yang kedua ya Ya Yang kedua Taud apa Langsung Gak Langsung Aja Sedikit Sedikit Hanya Lebih Mengalir Lagi Fah Ah Kum Jangan Berhenti Ah Kum Jadi Jangan Fah Ah Kum Jadi Kayak ada Jedak Nggak boleh Itu namanya Kurang Rokohah Nanti Terus Tambah Mim Aduh Aku Bentar Keluar dulu Ini Ngetiknya Kok Waktu itu Udah Malam Harusnya Nggak boleh Ada Tanda Ba'ah Kum Mimnya Ketemu Sama Bak Maka Didengungkan Biasanya Di hp Kecil Diulang Lagi Ya Diulang Lagi Tum Ma Ilayya Marzi Kum Fa'ah Kum Bayin Kum Oke Alhamdulillah Yang Ini Mah Idhar Mah Proji Alkum Ketemu Fa' ya Dia Kalau Mim Sukun Ketemu Bahasa Mamin Aja Yang kita Dengar Silahkan Diulang Lagi Tum Ma Ilayya Marzi Kum Fa'ah Kum Bayin Kum Oke Lagi Lanjut Wajadah Ta' Ini Sa' Sa' Ya Goyn Goyn Wajadah Ta' Rubu Fi A' Nin Ham Nah Masa sih Begitu Bacanya Akhirnya Akhirnya Jadi Bacanya Jadi apa A' Ami Ah Ah Nya Gak Boleh Panjang Kan A' Pendek Oh Iya Bacanya Ami Ah Gitu Silahkan Ulang Wajadah Ta' Rubu Fi A' Nin Ham Ah Iya Bagus Masya Allah Kanjur Bentar Ininya Dikini Lagi Baca Tadi Kepot Oke Oke Sebentar Coba Bisa Lebih Naik Lagi Enggak Untuk Makros Huru H Nah Ini baru Bagus Insya Allah Baikin H Dapet Shin Itu Bagus Tadi Waktu Pas Baca H Nggak Benar Shin Nya Juga Nggak Benar Nah Ini Baca H Benar Shin Jadi Jangan Lupa Sampai Harus Sampai Segitu Yuhi Bukan Yuhi Nah Itu masih Ke H Indonesia Harus Kadang-kadang Uni itu Suka Ketuker sama Ketika kita Terlalu dalam H 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 Nah itu udah bener Kalau ho besok itu harus sampai ngegesek Ada yang kerasa gesek disini Ho gitu ya Sampai ada yang gesek Gak boleh bersih Kalau ha itu bersih Kalau ho nya yang bagian agak kotornya Karena ada geret gitu Emang harus gesek Jadi percayalah Kalau selama kita jaga bersihnya Tidak akan sampai ho ke ho Karena ho itu lebih depan lagi Harusnya gesek antara lidah Sama tenggorokan atasnya Sama tenggorokannya tuh ngegesek Kalau enggak enggak Jadi insya Allah tidak akan sampai Bertukar Bertukar ya Kalau ketukar berarti salah Salah makro Salah yang baca Terlalu depan itu Biasanya ho yang kita Huruf ho nya yang kita baca jadi kayak ha itu mungkin Tapi kalau ha dibaca jadi ho Agak susah ya Maksudnya terlalu ke depan Insya Allah insya Allah Jadi dijaga aja ha itu bersih Kita juga kerasa tidak apa-apa Tidak ada apa-apa di tenggorokan Jadi kalau ho itu Harus bersih banget Kalau ho itu harus kerasa sesuatu Kalau enggak kerasa sesuatu Berarti salah Gitu Diserita aja patokannya Iya 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 Unik Makasih Bimbingannya Sama-sama Baiklah kita lanjut ya Nomor tiga Bukankah gak mau baca Apa lagi Jangan lupa lagi Selanjutnya dulu mungkin nomor empat Umi Nurul Nomor empat Umi Nurul Lagi gak di tempat Kayaknya unik Assalamualaikum Oh ada Selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Silahkan Silahkan Baris ketiga Nomor dua Ya Nomor tiga Baris ketiga Oh Nomor tiga Coba diulang Gak boleh buru-buru Ayo Dibantuin sebentar ya Ini dari un ke ai Ini harus jelas ya Harus nonnya kedengeran jelas Dia soalnya adalah Ijhar Kemudian aijafun Funtanwin ketemu wawu Ini fu F-U-N Karena jadi Bom Ya Kemudian Kalau non ketemu Eh apa Non sukun ketemu wawu Ini jadi M Sum Oh iya Coba lagi Sab un ijafun Wasaba asung gulat Ijhar Tetapi gak boleh Tegas Gak boleh gini Sab un ijafun Ini gak boleh Itu kayak ada hamzahnya Sab un ai Jadi betul-betul Ngalir suaranya Oh ngalir Iya Sab un ijafun Sab un ijafun Wasaba asung gulat Ai Coba ai yang disini Apa Baca ai Ai Jangan ai Ai Oh Ai Ya Jangan jadi i ya Coba Pelan-pelan aja Terus ininya Aijafu Lebih lagi Fu Bukan Fu Ya Fu F-U-W F-U-W Oke Sab un ijafun Wasaba asung gulat Oke Gak apa-apa Kita lewat dulu Lanjut Gimana saudara Ya Lanjut aja Gak apa-apa Wa ijafu Wa ijafu Tum Bitahiyah Bulu masih panjang Lagi Dihulang lagi Masih panjang belakangnya Oh Gimana saudara Setelah Bitahiyat Tin Itu ada lagi Belakangnya Belum selesai Selesai Belum selesai Ya Oh Selesai Menjelas ya Terang besar Dikesat Ba ijafu Tum Bitahiyatin Fahayu Bi Bi Ahsan Oke Ini nanti Kalau pas lagi Kelas Fah Harus dateng ya Bitah Apa Bitahiyatin Fahayu Ini dengung Coba lagi Dengungnya tambahin Oh ya Wa ijafu Tum Bitahiyatin Fahayu Bi Ahsan Bi Ahsan Bi Ah Bi Ahsan Ya Oke Bagus Lanjut Ini yang di belakang Liyahnya Bagus Ainnya Tapi disini Yang ada kata Ahsan Itu berubah Posisinya Jadi Ain Ketemu Hamzah Jadi bacanya gini Ah Saurna Jadi berhentinya malah Di Hamzah Depannya jadi Ain Ayo Coba baca A A dulu A Ya A A Enggak Itu jadi Ain Ketemu Ain A dulu A A Ya A A A Itu jadi Ain Ketemu Ain lagi Ayo Jangan pakai Ain Jangan di Jangan di Jangan di berhenti Jadi bacanya A Coba Coba A A A A A A Saurna Belum lagi A A Sekarang disambung Dengan Ain aja Jangan usah baca belakangnya Jadi gini A A Na Saurna Saurna Coba Saurna Cuman A Saurna aja A Saurna A Saurna Lagi Lebih lagi Ainnya harus sampai Ketatuk A Saurna A Saurna Ya gitu Nah sekarang coba digabung lagi Dari Wakazalika Ingat A ya Jangan A Iya Wakazalika A Saurna Oke Alayhim Liya'lamu Lagi diulang Baca Ain yang disini Sama kayak Liya'lamu Itu bagus loh Huruf Ain yang disini Yang Ain Sukun disini Sekarang dibawa kesini Jadi Liya'lamu Kan gitu kan Nah ini sama A Saurna Coba Bacanya sama ya Ainnya disana Ulang lagi Wakazalika A Saurna Alayhim Liya'lamu Oke masih beda PR di rumah ya Jadi nanti rekam Terus coba dengerin sendiri ya Liya'lamu Liya'lamu Dibengarkan Seperti apa tadi Nah pas baca A Saurna Itu Ainnya kurang Jadi kebacanya gini A A Saurna Belum sampai lagi Jadi nanti Latihan di rumah aja Oh iya' Direkam Kalau bisa sekarang Difoto dulu nih Terus direkam sendiri Udah sama Udah sama Udah sama atau belum gitu Ainnya Gitu ya Ya iya'lamu Alhamdulillah Ya jadilah khair Kita lanjut Silahkan Selanjutnya Uni Oke silahkan Mohon bimbingannya Uni InsyaAllah Bismillah Summa Mahilluha Ilal Bayt Al-Ati Yaqo Oke bagus Coba taknya sedikit Kurangin hamsnya yang disini Sama dengan Al-Bayti Nanti yang disini juga sama lah Hamsnya disini Soalnya ini agak Lebih-lebih dikit Banyakan InsyaAllah Bagus loh Disini bagus Beneran Disini sedikit Kelebihan Ya Ya itu bagus Ya lanjut Fama Fama Labitha Anja Bi'ijlin Kanid Oke bagus Wafarihubiha Jaaat Hari Rihun 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 Bentar Ini Digeser Afwan Ana ulang Wafarihubiha Jaaat Hari Rihun Asir Suatnya panjang Kenapa jadi gitu ya Al-Sif Aija panjang Al-Sif Ini Jaat Ini Taknya Disini padahal tadi bilangin Taknya Koreksi untuk yang harokat Kan Gak boleh lebih dari Rasidahnya Ini agak kelebihan tadi Nah ini yang pasukun Harusnya di Kuatkan Jaaat H Jaaat H Ayo Diulang Wafarihubiha Jaaat Hari Rihun Asif Nah Masya Alhamdulillah Jazakillah Khairan Oke bagus Alhamdulillah Lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Ya Silahkan Um Iya Baris yang Ke Ya Lu ini Halo Yang apa ini Wala Ketutupan Ketutupan Wala 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 Baris kelima Ada Ketik putih dulu Baru ada Nelisannya Ya Kecilin dulu Sedikit Eh kegedean lagi Bentar ya Uni ya Dikubi dulu ini Oke Wala Wala Taf Kum Kaso Eh Itu bukan Bismillah Eh Ilang lagi Ya Bismillah Ta'ud apa Bismillah Langsung baca Wala Walatus Walatus Alu'an As Walatus Alu'an As Hab Bil Jah Alu'an Masya Allah Lanjut Kita Kama Salil Ladi Yun Iku Bima Layas Ma'u Eh Ma'u dibaca Apa Di Ma'u Jadi apa Ya Sukun Oke Sementara Ini omong-omong Tadi bukan Yun Ayiku Yan Ya Yan Bukan Yun Tadi bacanya Yun Masya Ladi Yang Warna Iya Dekafnya Tadi gak Kubaca Yuk Kama Salil Ladi Yan Ayiku Bima Layas Ma'u Iya Bagus Lanjut Dikecilin lagi Ini Iya Ya Mana Hilang Maris Kedua Dari Paling Bawah Oh Iya Wal Adwani Wal Udwani Wa Aklihi Musuh Ini Sama Ainnya Gak Ada Masalah Tapi Sampai Sin Sinnya Berubah Jadi Sin Ya Coba Wal Wal Udwani Wa Aklim Wal Udwani Wa Akli Mus Suk Mus Bahannya Ada Sampai Desis Mus Oh iya Mus Ya Wal Udwani Wa Akli Mus Suk Iya Suht Suk Nah Abis itu Baru Suk Jadi Suht Jadi Suht Jadi Wa Akli Himus Suht Wa Akli Himus Suht Jadi Lepasin Lidah Gitu Ya Tapi Jangan Sampai Jadi Suht Ya Coba Sekali Lagi Akli Himus Suht Oke Untuk Sinnya Hati-hati Ya Ingat-ingat Pokoknya Sin itu Desis Desisnya Yang Kencang Ya Kurang Ya Tadi Tadi Itu malah Berubah Jadi Sin Itu Enggak Boleh Ya Ya Alhamdulillah Berkallah Lahir Umni Nah Sekarang Coba Tanya Lagi Ini Uktianti Apa Namanya Sinta Mukenta Mukenta Mukenza Lagi Mukenta Udah ada Belum Mukenta Sayangnya Mukenta Ada Cuman Lagi makan Dulu Oh Lewat aja Biasanya Dia minta Yang pagi Oke Baiklah Lanjut Afwan Ini Sayang Ini mau Sahur Tuh Enggak Ya Sahur Hari ini Afwan Saya Jarang Jarang Puasa Sunal Unni Enggak Jara rendahnya Enggak Tuan Enggak Beda Beda Negara Waktunya Beda Enggak Sangat Panjang Oke Kita lanjut Silahkan Yang lain Nomor Tujuh Sudah Stand Baik Unni Insyaallah Mohon Bindingannya Unni Tapi sebelumnya Enam Mohon Nanya Yang terakhir Min Ibadin Gitu Ya Unni Bacanya Dina Kan huruf terakhirnya Bukan huruf Nun Tapi huruf Nun Ada Matobi Tapi Gini Intinya Setiap kita wakof Ini supaya Enggak salah Di semua tempat Kita menyukunkan Mematikan huruf terakhir Iya Nah sekarang Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Berarti Ibadina ini Huruf terakhirnya apa? Alif Alif Ya sudah Berarti kita menyukunkan Alif Alif memang selalu mati Berarti Dia tetap Dibaca Min Abadina Dua harokat Bapak ya matiwat gitu ya Ustazah Panjangnya iya Tapi ini Malkobi Jadi Sama Oh sama Panjangnya kan Matiwat Dua harokat Ya Malkobi Berapa harokat? Dua harokat Eh dua harokat Panjang dong ya Dua harokat Kita gak kelar-kelar Bacanya Oke dua harokat Betul-betul Dua harokat Oh jadi Apa ya Ibadina Iya Masya Allah Ya Ustazah Uni Masya Allah Mohon bimbingannya Uni Insya Allah Marji'ukum Jami'au Wa'adallahi Hak'a Oke bagus Cuman Sedikit ya Ini bacanya bagus banget Wa'adallahu Juga bagus Cuman Ma di depan Ini udah jadi tebel Oh Coba ma'adallahu Coba ma'adallahu 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 Jadi ya Jadi gak boleh Ma'adallahu Dari depan Lidahnya udah naik Gak boleh Ma'adallahu 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 Nah gitu Ba'adallahu Ma'adallahu Ba'adallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini yang mana ya Uni Paling atas Paling atas Ya Ya ini Anu Gedein dulu Dipecet Angel ya Nah Angel itu Malaikat loh Angel Bahasa Bahasa Inggrisnya itu Angel Iya itu Bahasa Ngapak Mohon bimbingannya Unik Insya Allah Wazawwazanahum Bihurin A'in Aduh Oke Oke Sebentar Coba baca Bihur Nah Itu udah bisa Tadi apa ya Nah disini panjang ya Ada alifnya tuh Iya Tadi kurang panjang Iya Kurang panjang Bihurin A'in Ini bacanya Bukan A'in N yang panjang Tapi A'innya yang panjang A'in Jangan Nunnya yang dipanjangin Tapi Huruf A'innya Coba Ayo Wazawwazanahum Bukan nanya pendek lagi Ayo Tulang lagi Ulang lagi Nanya Wazawwazanahum Bihurin A'in Oke Lagi ya Ini jim Jimnya gak boleh Ada kayak Z Wazawwazanahum Bukan Waz Ada Z Itu gak boleh Oh Ya Terus Bihu Lagi tuh Bihu Masih belum masuk Mafrosnya Bukan Bihu Tapi Bihu Ayo Naikin lagi Tenggorokan Tengah Ayo Wazaww Eh Salah Wazawwazanahum Bihurin A'in Ya Jadi hati-hati Haruf H aja ya Ayo Lanjut Summatu 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 Bu Ilaihi Yumati Kumata An Hasana Oke Bentar Belum sesuai ya Ilaihi Nya gak panjang loh Suka Bawa ya Emang enak Ilaihi Biar Biar sempet mikir Lepon nih kan Nah Gak boleh Yuk Summatu Bu Ilaihi Yumati Kumata An Hasana Nah ini juga Salah nih Hi nya hilang Ilaihi Yumat Nah hi nya gak ada Hembus Ilaihi Yumat Nah gitu loh Gak harus gitu Ayo Summatu Bu Ilaihi Yumati Kumata Asana Yumati Kum Yumati Kum Ulang Kayak gitu ya Yumati Kum Benar Dari depan Yang utip Dari depan Oh dari depan Summatu Bu Ilaihi Yumati Kum Mata 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 An Hasana Ya oke Alhamdulillah Lanjut Alladzi Alladzi Allamakum Sihro Fala Saufat A'lamun Ini depannya Pakai A kan Alladzi Ya ini apa Sebentar Sebentar Ustazah ini gimana sih La Ilah Mengganggu Ini yang suka muncul apa ya Ustazah Nutup Nutupin Masya Allah Berasa dimarahin Oke Ini suka ada Apa notifikasi Apa itu yang keluar lah Jangan Ganggu Ya mungkin Whatsapp kali La Ilaha Alladzi Allamakum Alladzi Allamakum Musih Rah Fatal Masya Allah Diapain ya Harusnya ya Mulai sekarang Gak boleh lagi Masya Allah Masya Allah Diperbaiki dong Masya Allah Nah gitu Sudah gak boleh lagi Masya Allah Ya Walaupun dari kecil kita Gak apa-apa Ganti Alladzi Alladzi Allamakum Musih Rah Fala Sauf Ta'lamun Kita bilang A nya Maka A nya Harus beda dikit nih A A Nah Alladzi Alladzi Allamakum Musih Rah Fala Sauf Fata'lamun Dipertahankan ya A nya segitu A Ain nya juga segitu A Jadi jauh beda Nanti waktu pertama ini A sama Ain gak jelas bedanya apa Ya Jadi gak bener Sekarang udah bener Tapi harus kayak tadi ya gitu loh A A Ya Ya Salos Ya bagus-bagus Insya Allah Gak kerasa ya Uni Iya memang Kita apalagi kalau sendirian gak kerasa Oke Kita lanjut Nomor 9 Terima kasih Ustazah Zazakir Nuhera Uni Masya'alo Masya'alo Assalamualaikum Aramadullahi Umi Yang sebelahan Oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Tumma'ilayya Marci'ukum Fa'ahkum Fainakum Oke sebentar Tadi apa ya Sampai lupa Jadinya ilayya Iya nya kayaknya gak Tadi panya Gak ilay Gak boleh ditahan Ya Ilayya Ya langsung ilayya Langsung Nah Marci'ukum Marci'ukum Ketemu Fa'ah Itu gak boleh ditahan Beda sama Mim ketemu Ba'ah Jadi Kum langsung Fa'ah Marci'ukum Pokoknya kalau Mim sukun itu Dia semuanya Langsung aja Kecuali kalau ketemu Mim sama Ba'ah Kecuali cuma Dua Ya Ya Kalau Summa'ilayya Marci'ukum Fa'ah Masih kurang dengung Lagi Summa Mim Tesdit itu Dengungnya Tiga ya Gak usah terang Enggak ya Empat lah boleh Ilayya Marci'ukum Fa'ah Kum Tahan lagi Tiga harokat juga Paling sedikit Tiga harokat Oke Oh ya Mim ketemu Mim ketemu Ba'ah Summa'ilayya Marci'ukum Fa'ah Kum Bay'inakum Roknya kurang tawasud Bukan Roknya kurang tawasud Kurang tawasud Marci'ukum 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 Gak boleh Marci'ukum Marci'ukum Nah kalau Marci'ukum Itu gak ada tawasud Coba lagi Ya Summa'ilayya Marci'ukum Marci'ukum Fa'ah Kum Bay'inakum Oke Walaupun masih kurang Ayo kita pindah sebelahnya ya Yuk Wajadaha Tawruhu Fi Ainin Hami'ah Oke Tapi Mi-nya gak panjang loh ini Oh ini Gak panjang ya Gak panjang Wajadaha Tawruhu Fi Ainin Hami'ah Ainin Hami'ah Jangan buru-buru juga dari Min ke H-nya Yuk Ya Wajadaha Tawruhu Fi Ainin Hami'ah Ainin Hami'ah Coba Ainin Hami'ah Min-nya jangan ikutan panjang Udah bener tadi Min-nya Ainin Hami'ah Ainin Hami'ah Ya coba dimulai dari depan Tapi kayak gitu bacanya Baca Daha Tawruhu Fi Ainin Hami'ah Ainin Hami'ah Ainin Hami'ah Ainin Gak panjang Ainin Hami'ah Kayaknya ada korelasinya ya Oke Nanti PR PR-nya adalah coba dengerin Sama siapa ya Tunggu sebentar Tadi siapa ya Sama Ukliniya Sama Mbak Sama Ustadzah Nia Gak kedengeran ini lagi ada tukang rumput Oke Nanti yang bagian ini Yang Wajadaha Tawruhu Fi Ainin Hami'ah Bagian ini Disetorkan ke Uhti Nia Rungus Nia ya Ya Nah Setor ya Kalau beliau bilang Udah oke baru udah oke Soalnya ini ada urusannya nih Tanwinnya ketemu ha Suka hilang tawasutnunnya Kalau tawasutnya Dibenerin Minya jadi ikutan panjang Jadi susah Ya Oke Kita lanjut sekarang yang ini Ya Di screenshot aja Wah Gada Lika Eh 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 Nomor dua kok Walayahitu Nabi Say Im Min Ilmih Bagus Tapi Masalahnya bukan Walayahitu Kenapa nih Bukan Walayahitu Depannya Walayuhitu Ya Tadi bukan Tadi bacanya pakai iya Harusnya yu kan Oh Ya Kita uang ya Walayuhitu Nabi Syai Im Min Ilmih Oke Bagus Alhamdulillah Cuman PRnya nanti dikasih ke Ya nanti bilang Mbak Nia Mbak Nia jangan lupa hajarin ya yang Siap Insya Allah yang Kepada telepon ya Dua Tolong tulis Ya siap Nomor dua yang tengah ya Ya Dua tengah Mbak Nia Tulis 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 Ya siap Terus aja Eh Uni atas bimbingannya Baik Alhamdulillah Bagus ya Barakallahu fiqh Dina kilafair Oke Nomor sepuluh Saya Oke Tolong bimbingan ini Insya Allah Ya Saba'un Ijafu Wa Saba'asum Eh Asum Apaan Agak ketila Saba'un Ijafu Wa Saba'asum Bulat Eh Sumbulat Apaan Kenapa sih Itu Coba Belajar Masukin ke hidung ya Yang ini dengungnya Iya Tadi maksudnya Mau masukin ke hidung Kayaknya Maka susah ya Udah lah gitu ya Memang paling susah Kalau dari rumah Kalau dari rumah Susah banget Iya Nggak mau Nggak mau ke dalam Iya Oke Saya coba lagi Saba'un Eh Saba'un Ijafu Wa Saba'asum Sumbulat 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 Nah Ini bagus Dengungnya tadi bagus Coba boleh diulang satu kali ini lagi Aduh Baik Itu nih Saba'un Ijafu Wa Saba'asum Bulat Ya bagus Lumayan dah Masuk hidung gitu loh Oke Ada sedikit ya Masuk ya Alhamdulillah Wa'idha huyitum bitahiyatil fahayu biahsen Bia'asum 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 Oke bagus Wa'kadha lika a'asurna alaihim liya'alamu Oke Siap-siap Bakalan disuruh Apa Disuruh apa ini Aduh Baik Ada koreksinya nggak unik Ya bagus Alhamdulillah Ya Cuma Cuma Deg-degan aja Tadi salahnya Oke Sekarang Kalau ketemu uni tuh biasanya Selanjutnya Nomor 11 Aduh Ya Saya uni Oke Ya silahkan Ya Um Yang keempat kan Ya betul Tumma Mahilluha Tumma Mahilluha Ilal Baytil Acik Gimana us Bagus 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 Udah bagus Oke Fama La Bisa Ang Ja A Bi Ijalin Mahani Ini Kalau bisa An ketemu janya Ang J Sambil dimas Ang Ja A Gitu contohnya Terus Tadi itu Ini bukan Bi Bi Ijalin Bi Ijalin Iya Bi Ijalin Tadi kedengerannya jadi Ijalin Oke Coba satu kali lagi Fama La Bisa An Ja Bi Ijalin Han Han Oke Han Han Anak gak bisa denger belakangnya Coba Bi Bi Ijalin Han Oke Bagus Lanjut Wa Farihu Bi Haja At Hari Un As Oke Ayah ini panjang itu Yang ini Rihun Rihun Tadi kebacanya pendek Lagi Satu kali lagi Wafari Wafarihu Bi Haja Atu Hari Un As Baik Baik Bagus As Alhamdulillah Oke Kita lanjut ya As Nomor 12 Terima kasih. Terima kasih. Naikkan pangkal lidahnya di bawah dalam. Coba lagi satu kali lagi. Biar kelihatan. Ini benar. Tapi sopnya kurang rohoah. Coba dirohoahin. As-ha. Panjang. As-ha. Ya. A-nya kembali tembal. Nanti latihan di rumah itu. Jadi hati-hati nih. Terus scene ini. Di awal-awal gak pernah ada masalah. Tapi terakhir itu jadi short dong. Jadi tus. Nah iya kan. Walatus. Pangkal lidah turunin. Walatus alu'an as-ha bil jahim. Jadi benar-benar dijaga banget. Mau diulang satu kali lagi? Coba ya. Jangan sampai tembal A-nya. Iya. A-nya tidak tembakan. Tidak tembakan. Walatus alu'an as-ha bil jahim. Iya gitu. Hati-hati ya. Buat ke depan gitu ya. Hati-hati ya. Lanjut. Iya. Ya. Layas lebih jelas. Sifatnya. Layas. Masih belum ngalir lagi. Yas. Mak. Enggak. Scene-nya. Scene-nya. Oh scene. Layas. Mak. Ya. Jadi baca scene itu. Kayak Bas Malah pun. Benar-benar ngalir. Bismillah. Jadi agak kepotong-potong gak boleh? Gitu ya. Iya. Oke. Lanjut. Ulang. Lanjut. Mau ulang boleh. Nah ini sama nih. Oke. Kita omong-omong pertama kafnya dulu. Kafnya harus keluar udara. Wa'ak lihim. Wa'ak lihim. Oke. Kemudian ini ada mu. Ketemu scene tashdid kan. Ini benar-benar harus ngalir semuanya. Wa'ak lihimus suht. Ayo. Wa'la'ud wa'ani wa'ak lihimus suht. Ini scene-nya belum keluar. Scene-nya ketebelan lagi. Wa'ak lihimus. Mus. Suht. Suht. Wa'la'ud wa'ani wa'ak lihimus suht. Iya gitu. Sampai kayak gitu scene-nya. Ini sebenarnya semua huruf rokhwah. Yang scene-nya. Scene terutama sekarang. Jadi hati-hati karena mulai kerasa ya. Scene-nya lumayan banyak nih kebetulan. Semua ada sini ya. Masya Allah di sini ya. Alhamdulillah. Iya betul. Jadi kedengeran. Ya hati-hati. Ya. Ya. Ya da'kilahhoi runi. Wa'alaikum. Wa'alaikumussalam. Oke nomor tiga belas. Oke. Peuni silahkan. Paling bawah. Marji'ukum jamia'u wa'adallahihi haqqa. Bagus. Bagus. Lanjut. Wa'ala ta'kun ka sahibil khut. Bagus. Lanjut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Semudahan buat uni. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Nomor empat belas. Oke kita lanjut. Nomor empat belas. Iya. Silahkan. Silahkan. Kecil-kecil amat ya ini. Bisa kebaca gak ya. Asya panggilannya. Ini siapa sih? Iya. Betul ya. Oke silahkan. Digedein aja bisa di zoom gak? Digedein. Ini udah di zoom. Cuma mata saya aja kayaknya uni. Iya saya juga gedein. Karena pakai laptop jadi gede. Kalau enggak mungkin juga sama. Bagus. Lanjut. dilanjutkan. Suma tubuh ilaihi yumati akum mata anhasana. Oke sebentar. Di depannya pakai sa. Ini harus terasa. Kayak tadi. Amas ya. Sama Ain ya. Kurang. Su. Itu yang pertama. Terus tubuh. Ini buhnya juga panjang. Dua rokat. Ya. Coba lagi. Suma tubuh ilaihi yumati akum mata anhasana. Kesanya bagus banget alhamdulillah. Ini lupa tubuh ilaihi. Buhnya panjang juga. Yang ini ada lingkaran kecil tuh cuman mengalihkan. Jadi menghilangkan kayak menghilangkan alif disana. Tapi wawnya mah tetap ada. Kayak tuh kan panjang. Nah buhnya juga panjang. Suma tubuh ilaihi yumati akum mata anhasana. Hasana. Dua rokat ya. Kurang panjang. Kurang panjang dikit. Gak apa-apa lah. Yuk lanjut. Aduh. Alladhi allamakumussihro falasaufa ta'alamu. Oke. Berlaku. Oke ya. Bener. Boleh diulang sedikit dari falasaufa? Gak terlalu keren-keren. Diulang sedikit dari falasaufa. Falasaufa ta'alamu. Ya bagus. Masya Allah. Keberapa Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah benar. Sukaron Uni. Afwan. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 15. Baik. Saya ustazah Uni mengon bimbingannya. Insya Allah. Yuk. Kita mulai. Baris kedua ya. Baik. Umi. Bentar sedikit. Sedikit ya. Ilayah. Ini tidak perlu ditahan. Jadi langsung. Ilayah. Maruji'ukum fa'ah. Ini ada roh sama min. Sukun itu ada tawasut. Jadi jangan buru-buru. Dan disambung suaranya. Maruji'ukum fa'ah. Jangan buru-buru jadi kumfa. Nah itu gak boleh. Belum sempurna minnya. Kita mulai lagi. Summa ilayah marji'ukum fa'ah kum bainakum. Harus. Lanjut. Aduh. Sedikit kepanjangan A-nya. Oh ya. Ha-mi-ah. Langsung. Ha-mi-ah. Baik. Usaja. Wa jadahatagrubu fi'ainin ha-mi-ah. Nah ini a-nin jadi kurang tawasut di nunya. Oh ya. Baik. Oke. A-nin. Sedikit ya Usaja. Dikit. Ya tawasut. Fi'ainin ha-mi-ah. Kelebihan itu. Fi'ainin ha-mi-ah. Fi'ainin ha-mi-ah. Iya. Jadi. Baik. Daktas tawasut itu seberapa. Jadi kita bacanya tuh enak. Fi'ainin. Jadi sempurna dulu. Gitu ya. Tapi jangan ditantahin N-nya. Gitu. Jangan ditantahin dengungnya. Gitu. Baik saja. Oke lanjut. Baik. Bisa ada bagus soalnya. Baik. Wa la yuhitu. Yulang. Wa la yuhitu. Nabi sa'i im-min ilmih. Bagus. Masya Allah. Wa raka Allah. Alhamdulillah. Bagus. Siasa gila khairus aja. Untuk pimpinannya. Bagus. Oke. Bisa ada nomor 16? Assalamualaikum Unni. Wa la yuhu salam. Ini kalau datang ngaget. Ah. Oke silahkan. Silahkan. Yang nomor berapa Unni? Baris tiga. Tiga. Baris tiga. Sab'un ijafun wa ijafu wa sab'asum bulat. Oke berarti yang ada dengung wajib dengung ya. Coba diulang. Sab'un ijafu wa sab'asum bulat. Enggak ada. Harus ada hams di huruf T. Di akhir. Sab'un ijafu wa sab'asum bulat. Oke bagus. Lanjut. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsan. Pasalnya tidak panjang di akhir. Kan pendek satu. Ya. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsan. Oke. Alhamdulillah lanjut. Wa kadha wika al-saurna alaihim liya'lamu. Bagus. Masya Allah kabarakatullah. Alhamdulillah. Dezakila Khairan Umi. Bajah Zakila Khairan. Wah Umu Kenta datang. Mari silahkan. Dipersilahkan dulu ya. Oh Umi Usna mau baca. Udah. Umi Kenta aja dulu Umi Kenta. Yaudah Umi Usna gak apa-apa. Saya pengen nganyi lagunya. Apa suaranya Umi Usna? Kangen sudah lama. Masya Allah. Ya silahkan. Mohon bimbingan ya Umi. Insya Allah. Satu dua tiga. Ya itu ya Umi ya. Betul-betul. Eh. Ya benar. Boleh diulang gak satu kali? Baik Umi. Oke bagus. Sedikit aja. Ini harus hati-hati ya. Konsentrasi sama panjang satu harokatnya. Yang labisa ini udah agak-agak kemana-mana. Ayo coba. Fama labisa angja abie ijelin haniz. Oke bagus. Sedikit jangan haniz. 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 Ya. Diulang tuh lidahnya. Ya kalau bisa digigit. Jangan ada mantul di belakang. Lanjut Umi. Enggak diulang aja deh kalau gitu. Fama labisa angja abie ijelin haniz. Nah ya itu benar. Oke lanjut. Wa farihu biha ja'at harihun asif. Oke sebentar ini ada ya-nya ya. Jadi ri-nya panjang. Farihu biha ja'at harihun asif. Enggak apa? Yang khusus yang dapet ini suka aneh-aneh asifnya. Ainnya yang panjang. Suatnya yang pendek. Ayo. Asif. Asif. Ya. Wa farihu biha ja'at harihun asif. Bukan. Suatnya gak boleh panjang. Oke sebentar. Ja'at ha'at. Taknya dikasih keluar hames ya. Jadi lidahnya lepas. Ja'at ha'at. Asif. Belakang itu gitu. Rih. 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 Asif. Ya. Tarik nafas muncul. Wa fa' wa farihu biha ja'at harihun asif. Ya Alhamdulillah. Jauh beda kan dengan asif. Beda kan? Ya Alhamdulillah. Beda. Beda banget itu artinya juga beda banget ya Alhamdulillah. Banget banget Ustani. Kurang jajak lahir nih. Jajak lahirnya. Oke Alhamdulillah. Lanjut. Mungkin tak? Ini orang terakhir? Oke. Nomor 18 masih. Masih ada umulis. Iya. Silahkan, silahkan. Oke bagus. Oke bagus. Oke bagus. Wal'udwani wa'aklihimu'l'ah. Wal'udwani wa'aklihimu'l'ah. Aduh. Oke. Kaf disini yang wa'ak. Keluarkan udaranya. Ini bukan suhat. Wal'udwani wa'aklihimu'l'ah. Bukan suhat. Gak boleh baca suhat. Suh. Apa berarti? Bacanya suh sempurna. Nanti baru kita taruh lidah. Disitu tinggal. Wa'aklihimu'l'ah. Tinggal hamesnya aja. Ayo coba. Wal'udwani wa'aklihimu'l'ah. Ha'udwani wa'aklihimu'l'ah. Masih hat juga. Gak boleh ada ha'udwani wa'aklihimu'l'ah. Ya. Wa'aklihimu'l'ah. Ya tinggal lepas gitu. Ya. Jadi kayak suh te gitu. Daripada suhat kebalik ya. Wa'aklihimu'l'ah. Nah gitu ya. Jadi ingat-ingat buat semua. Tidak boleh jadi het-het. Itu gak boleh. Kalau gak salah di ini ya. Di surah Al-Mukh tuh. Kalau yang sering baca surah Al-Mukh. Yang tiap malam surah baca Al-Mukh tuh juga ada tuh. Apa ya. Seolahnya. Aduh. Yang mana nih? Assalamualaikum. Oh masih ada orang? Oke. Ada gak? Masuk boleh baca enggak? Tadi masuknya memang telat. Oke. Yaudah ya. Silahkan-silahkan. Mungkin. Terberapa Allah ya. Di sini. Iya. Paling bawah. Paling bawah gampang kok katanya. Kalau mau ini yang paling atas aja lah. Paling atas aja. Paling atas atau yang nomor tiga yang susah. Enggak. Maksudnya jangan paling bawah. Terlalu gampang. Oh gitu. Ya. Ya Uni. Aduh. Enggak kelihatan yang pertamanya. Yang pertamanya malah enggak kelihatan. Oh nih. Oke sebentar. Ini Nanya panjang. Nah. Ini tadi gak dibaca panjang. Bihuhuhunya panjang. Tadi gak dibaca panjang. Berarti kurang-kurang. Heu nih. Aduh ya Allah. Masya Allah. Sekarang semua udah benar panjangnya. Kecuali dengung. Hum katubi. Oh iya ya. Ada mati itu. Iya ya. Oke bagus. Oke bagus. Lanjut. Oke. Diulang. Diulang. Ini gak siap-siap bacanya nih. Ini tadi mulutnya udah naik. Jadi gak boleh. Yumat ya. Mata. Bukan apa. Ayo. Ya Allah. Oke. Oke. Sebentar ya. Lagi. Omong-omong dari I ke La. Ini gak boleh. Ilayhi. Ilayhi. Ini Tanya juga gak bersih. Yumat. Coba. Yumat. Nah gitu. Yumat. Oh yumat. Ya. Yumat. Ya. Yumat. Gak boleh. Yumat. Gak boleh. Yumat. Udah bersiap-siapain ya. Nah itu gak boleh. Terus mim ketemu mim. Juga adalah dengung. Gitu mim. Iya. Ayo. Coba lagi. Tumma tubu ilayhi yumat. Tumma ta'am khasana. Coba baca ilayhi aja. Ilayhi. Nah oke. Masih suka ke bawahnya nih. Tumma tubu il. Bacanya il. Ilayhi. Gak boleh. Tidak terasa unik. Gak boleh il. Yang boleh i. Ilayhi. Bukan ilayhi. Beda kan? Iya. Iya. Nah ini gak boleh il. Ilayhi. Coba ulang lagi unik. Ya. Masalah. Gak kerasa. Jadi gak kerasa bahwa dia nyamuk ke situ. Oke. Tumma tubu ilayhi. Tumma tubu ilayhi. Yumat. Kum mata'am khasana. Kumnya kurang panjang ya. Gak usah diulang ya. Kumnya kurang panjang. Malah yang mata'am ketemu hai. Ini kan gak boleh. Iya gak boleh. Malah terbalik saya. Oke oke. Udah. Lanjut ya. Ya. Betul. Betul gak? Aladzi alamakum musihrafal. Kok gak kubaca. Aladzi alamakum musihrafal asawya. Palasawya. Palasawya. Aladzi alamakum musihrafal asawfa ta'lamu. Diulang. Diulang. Oh musah. Aladzi alamakum musihrafal asawya. Aladzi alamakum musihrafal asawya. Saya kesasaran mulus itu. Mbak Am ini loh huruf sinnya juga gak kedengeran. Kumus. Kumus. Ada esnya. Kumus. Sihrafal asawya. The sisnya itu kedengeran loh. Harus terdengar. Itu sifat sofir namanya. Gak boleh. Alamakum musihrafal asawya. Itu gak ada sofirnya sama sekali. Oh gitu. Harus terdengar. Sofir itu terdengar. Alamakum musihrafal asawya. Ya. Coba. 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 Aladzi alamakum musihrafal asawya. Aladzi alamakum musihrafal asawwa ta'lamu. Latihan sampai nanti ketemu di huruf sin. Sinnya masih gak suka ngedesis. Jadi juga yang falasa juga gak kurang desisnya. Apanya. Yang falasaw. Falasaw. Enggak. Itu gak apa-apa. Coba maksudnya pas ini. Pas tashkid ya. Tashkidnya kan harus kedengeran. Alamakum musihrafal asawya. Enggak juga. Tadi siapa ya contohnya. Tadi siapa yang aku bilang siap-siap mengenal ini. Aduh lupa re. Aku mesti lihat semua. Nah itu tuh. Nah itu keluar itu. Oh harus begitu. Harus begitu. Aladzi alamakum musihrafal asawwa ta'lamu. Masih ketipisan. Masih ketipisan. Jadi harus lebih kencang lagi. Ya. Jadi harus sampai. Alamakum musihrafal asawwa ta'lamu. Di situ memang kedengeran. Ya kencang. Itu namanya so'lamu musihrafal asawwa ta'lamu. Bukan jadi sin. Iya bukan jadi sin. Malahan. Humus. Ya itu. Jadi ada bunyi desing. Sangat nyari. Humus sihraf. Oke. Harus sampai keras. Jadi bunyinya itu sampai keras. Kalau enggak keras berarti masih salah. Huruf sin. Sin, swat, dan zai. Jadi kalau zai juga sama. Azzah. Harus sampai kedengeran terus. Oh. Ya. Ya unik. Jadi huruf-huruf yang tiga. Huruf namanya sofir itu. Betul-betul sofir. Sofir itu nyaring. Bunyi. Seperti binatang yang nyaring. Berarti roh juga. Sofir roh kan takrir. Rho kan bukan sofir. Roh itu takrir. Yang sofir. Berarti yang sofir aja. Yang sofir aja yang wajib. Seperti itu. Ya. Itu wajib. Nanti ada kalau yang lain punya sifatnya sendiri. Tapi kalau yang pusing namanya sofir. Ya. Ya unik. Jajakilah kukhairan unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih unik sinak. Dikasih kesempatan. Oke. Silahkan. Siapa berikutnya? Bukenta berarti. Bukenta. Yang bawah apa yang nomor dua? Enggak. Yang bawah kan belum dibaca. Yang bawah paling gampang kayak. Tadi semua lancang. Oh yaudah. Suma ya. Mari kita buat yang susah. Coba pilih. Terserah Unie. Mau yang mana? Baris ke tiga aja. Tiga. Sabahun. Ijafun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bimbingannya Unie. Insya Allah. Sabahun. Sabahun. Ijafun. Wasaba'asun. Bulat. Bagus. Wa izah huyitum bitahiyatin fahayyubi ahsan. Sudah. Sudah. Ini pertama Yi di sini panjang. Terus view di sini panjang. Panjang ya? Itu bukan alif Sifron Mustadir. Alifnya ada Sifron Mustadir. Tapi kan itu alif. Ini wawunya. Wawunya memperpanjang domah. Terus satu lagi. Huruf ia itu kan salah satu huruf yang harus dinabarkan. Tadi itu dinabarkan. Itu malah merendahkan suara. Bukannya malah jadi ini. Jadi betul-betul huyitum bitahiyya. Jadi malah kayak naik. Nadanya bukan diturunin. Naber itu. Ya coba lagi deh. Nanti aku contohin. Wa izah huyitum bitahiyya. Jangan huyitum bitahiyya. Jangan digituin. Jangan. Wa izah huyitum bitahiyya. Jangan. Nadanya sama aja. Wa izah huyitum bitahiyya. Coba. Wa izah huyitum bitahiyya. Fahayyu biahsan. Mim ketemu bahan nanti lebih dengung ya. Itu nomor satu. Oh iya lupa. Yang kedua. Jadi ternyata. Gara-gara nih setiap iya tasdid. Dirimu tuh kayak narik nada turun. Wa izah huyitum bitahiyya. Jadi pas huyitum bitahiyya. Turun. Harusnya naik. Wa izah huyitum bitahiyya. Gitu. Jadi justru nadanya gak boleh diturunin. Kalau iya tasdid dan waw tasdid. Tahan nabla. Wa izah huyitum bitahiyya. Wa izah huyitum bitahiyya. Jangan mengasai. Allahu akbar. Wa izah huyitum bitahiyya. Fahayyu biahsan. Oke bagus. Tumnya nanti yang disini taknya kelebihan hames. Latihan sendiri. Dengerin sendiri. Kayaknya harus denger sama telinganya sendiri. Apa yang terjadi dengan ianya. Oke. Khusus yang ini. Nanti coba dicatat. Atau di screenshot. Ini agak turun nabernya. Jadi justru. Jadi kelihatan sih memang. Cuman jadi gak kedengeran suaranya. Masalahnya itu. Kelihatan kayak ada tasdid. Tapi jadi gak kedengeran suaranya. Ini gak boleh. Coba ulangin ya. Coba boleh. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Fahayyu biahsan. Masih sih saya. Masih? Jadi masih kayak gitu. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Nah bacanya gitu tuh. Bitahiyyatin fahayyu. Nah itu yang gak boleh. Karena dia jadi fahayyu. Jadi kan orang gak kedengeran. Nahan rokhwahnya gitu loh. Karena ditarik nadanya turun. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Fahayyu biahsan. Oke. Lanjut. Lanjut dulu. Wa kazalika a'asarna alayhim liya'alamu. Oke. Gimana saya kepanyakan? Wa kazalika a'asarna alayhim liya'alamu. Oke. Bagus. Kenapa ya terslihnya suka ditarik ke bawah ya? Aku juga bingung. Ini namanya omong-omong. Wa izah huyyi. Ini namanya. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Wa izah huyitum bitahiyyatin. Bitahiyyatin. Oke. Jadi masih terasa. Ya'anya itu ditarik nadanya. Jadi nadanya coba gak narik. Itu dia masalahnya. Jadi latihan untuk menaik. Justru jangan menurunkan nada. Tapi justru kalau bisa naikin nada justru. Khusus disini aja. Tiap-tiap tasdid. Masa ini ya tasdid semua ya. Gitu. Terasa kok nanti coba dengerin sendiri. Karena kuping kita akan kerasa. Jadi nanti coba nadanya jangan begitu gitu. Udah habis ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke dikembalikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini. Itu bermanfaat. Maaf kalau gak. Cuman sekedar huruf H dan A'in. Atau. Ya. Atau hamzah dan H nya saja. Karena kan sebetulnya kita lebih ke mengelang. Jadi seluruh hurufnya pasti kena untuk memperbaikinya. Jadi terutama yang aku ingat. Oh ini waktu itu kelas itu hadir. Pasti. Ayo ulang lagi. Jangan kapok. Insya Allah. Ini karena kita sama-sama belajar. Ya anak juga belajar kok. Kadang-kadang gak bisa juga gak nyampe juga. Untuk. Kalau sampai gak bisa ngejelasin itu berarti anak yang kurang. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua tetap mengisi waktu kita. Dengan rejeki. Ingat berarti dengan hasil kita yang kemarin itu mudah-mudahan berarti menunjukkan ke kita bahwa ladang dakwah kita besar. Ayo kita belajar untuk menjadi corong-corong Islam yang baik. Oke Alhamdulillah. Silahkan dikembalikan. Baik. Baik sahabat semua. Sudah selesai kelas pada pagi hari ini. Semoga apa-apa ilmu yang sudah diberikan oleh Uni Sylvie. Semuanya bisa kita amalkan dalam bacaan kita sehari-hari. Jangan lupa dilatih lagi semuanya secara mandiri di rumah. Nanti rekamannya boleh dilihat lagi. Kalau ada yang lupa-lupa sedikit. Seperti biasa nanti mungkin siang atau sore akan saya upload ya. Di Youtube seperti biasa. Ya. Mari kita semua mengucapkan alhamdulillah. Saya mau di gak tutup itu. Sudah capek ya mau di. Kita tutup saja hari ini. Baca Alhamdulillah istriktar tiga hari. Doa al-tahar kita. Dika-dika Allah. Alhamdulillah Rabbil Alami. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallah. Wa wabikhamdika. Adu-alla ilaha ilmuwanta. Astagfirullahaladzim. Jazakilah harangkasih ruang. Pertama dan terutama kepada Uni Sylvie. Yang sudah mengulangkan waktunya. Semoga menjadi amal dari hadiga untuk Uni ya. Semua ibu dan waktunya sudah diberikan buat kita. Jazakilah harangkasih ruang. sahabat semua yang sudah hadir tetap semangat, tetap jangan lupa untuk terlalu mengamalkan imunnya lagi yang sudah diberikan oleh Uni juga tetap sehat semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih